Pemirsa KPU Kelungkung kini sedang melakukan pleno DPHP atau daftar pemilih hasil perbaikan dari tingkat desa ke tingkat kecamatan. KPU sudah menuntaskan pleno di tingkat desa, dilanjutkan pleno di tingkat kecamatan. Ketua KPU Kelungkung Iketut Sudiana menyampaikan jumlah pemilih di desa lebih banyak terkoreksi ketimbang bertambah karena data warga yang sudah meninggal diakui masih tercantum sebagai pemilih setelah dilakukan proses coklit. Hal ini sesuai dengan hasil koreksi dari bawah selupelungkung terhadap tahapan pencocokan dan penelitian coklit terhadap daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024. Dari pemilih yang tercecer dari proses coklit, daftar pemilih yang tidak dikenali, hingga pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan. Dalam pleno di tingkat desa, Sudiana mengatakan data pemilih kemudian langsung dikoreksi di setiap desa sebelum nantinya proses pleno dilanjutkan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pleno di tingkat kecamatan rencananya akan dilakukan selama dua hari. Di kecamatan Dawan dan Banjarangkan, pleno oleh PPK setempat dilakukan selasa 6 Agustus. Sementara dua kecamatan lainnya, yakni Kelungkung dan Usapenida, pleno oleh PPK dilakukan pada Rabu 7 Agustus. Setelah proses pleno di tingkat kecamatan, baru DPHP ini diplenokan di tingkat kabupaten pada 10-11 Agustus 2024. Bagi Arte Bali Post melaporkan.